Selamat sore dulur Oke Kita baru saja Akan kita unboxing ini ada 2 speaker Akan kita tes dua-duanya Bagaimana kualitasnya Silahkan dulur semua disimak Satu yang pertama ada Tipe dengan PD1850 Untuk voice coil ini 5 in ya Voice coil 5 in Persaison Davis Dari Made in England Oke lor ini tampaknya Dari magnetnya Sama-sama juga ini Sudah kita lakukan di bagian penjualan Sudah sangat lumayan Untuk di bagian Kelas ya menengah Menengah ke bawah artinya speaker Bada tapi harganya Tidak terlalu mahal ya sedulur semua Oke ini 18 in Koilnya 5 in Akan kita tes sama dengan PD1880 yang sama-sama Koil 5 in ya Hanya berbeda tipe Dan magnet Oke nanti kita akan Ukur mana yang magnetnya Lebih gede ya Mana yang kecil Nanti bisa Bisa ketahuan ya sedulur Oke Ini kita lihat dulu Untuk bagian bahannya Ini dari kaleng Semi babet ya Sudah lumayan bagus Bukan Pool gembreng ya Bukan pool gembreng Sudah bagus Mantap ya Sudah Binding post Sudah tinggal Colok ya Sudah tinggal colok Ini ada Dua alternatif Satunya disini Ini alternatif Kedua untuk Pinding post Nanti Kalau pas Sudah mengalami Sepuluh ulang Dia bisa Apa namanya Bisa Dibalik ke sana Agar tidak Terlalu rusak Dan cacat Di bagian sininya Oke untuk Dempernya ini Dulur Dempernya ini Sudah Semi nilon ya Ada nilonya Jadi Termasuk Sudah kokoh ya Sangat bagus Digunakan Rekomendasi banget Untuk lesehan Ataupun Raging ya Bisa Dengan Box custom Baik dari Box Martin Planar Maupun Nativi Yang terbaru Trend ini Atau CLA Dan lain sebagainya Sangat oke Dan cocok Sedulur Karena ini Sudah Ada Skrup Atau Bautnya Yang memperkokoh Dari sebuah Penyatuan Magnet Penyatuan Magnet Ini sudah Sangat Kokoh Dan Sangat Kuat Ini Hampir Sama Ini Barangnya Bukan Ori Sedulur Ini KW1 Atau Grid A Kalau Ori Untuk Harga Kisaran 4-5 Juta Kurang lebih Seperti itu Oke Sedulur Ini untuk Daunnya Paper Atau Daun Daripada Kertas Yang Bawahnya Sudah Coating Sudah Yang Bawahnya Sudah Coating Nanti Kita Cek Ya Kita Cek Bawahnya Sudah Coating Nah Disini Juga Sudah Kuat Sedulur Ini Sudah Oke Nanti Kita Sama-sama Cek Dulu Bagian Depannya Sebelum Kita Cek Sound Sebelum Kita Cek Sound Kita Cari Dan Nanti Dapat Saya Simpulkan Mana Yang Sedulur Cocok Dan Bisa Digunakan Oke Sedulur Kita Cek Ini Kisaran Oke Kita Luruskan Sama Tonnya Oke Ini 20 28 Lur 28 29 Ya 29 Kurang Lebihnya 29 Dengan Diameter Magnet Ya Sudah Kokoh Dan Kuat Oke Kita Pindah Kesini Dulu Nanti Kita Cek Sound Nanti Kita Cek Bagian Depannya Agar Enggak Penasaran Oke Yang Ini Adalah Tipe 18 80 Sedulur Persession Davis Matiin England Sama Ini Sama Yang Ini Tadi Diameter 29 Dengan Magnet Oke Yang Ini Sudah Dilengkapi Dengan Skrup Baut Jadi Sudah Kokoh Juga Kalau Ada Orang Yang Bilang Ini Sama Dengan RDW Seperti Itulah Kurang Lebihnya Oke Ini Juga Ada Alternatif 2 Ada 2 Ketika Nanti Ada Kerusakan Ini Juga Sudah Biding Post Sudah Biding Post Oke Bagian Bahannya Sama Dengan Yang Satu Dia Juga Apa Namanya Kaleng Semi Babet Ada Campurannya Sedikit Babet Bukan Pool Kaleng Sedulur Semua Ini Untuk Yang PD 1880 Ini Dia Sudah Coating Bawahnya Coating Untuk Yang 1850 Ini Belum Coating Tapi Untuk Secara Bahannya Sama Untuk bagian Cangkangnya Ini Sama Hanya Berbeda Di bagian Manet Kalau Ini Dia Dengan Besinya Sudah Hitam Itu Masih Putih Tapi Sama Sama Voice Coil 5 In Untuk Voice Coil Sama Jadi Nanti Sedulur Semua Tinggal Pakai Yang Mana Nanti Silahkan Disimak Sampai Selesai Sedulur Oke Ini Kita Cek Juga Diameter Magnet Monggo Di Cek Oke Kita Pas Kan Sini Kita Center Ini Senter Ini Kisaran 28 Selisih 1 cm Selisih 1 cm Dengan Ini Selisihnya Dikit Sekali Kalau Masalah Harga Selisihnya Lumayan Tapi Tidak Sampai 2 Juta Yang Jelas Jauh Dari 2 Juta Ini 29 Ini 28 1 cm Ini Sudah Sekrup Juga Sudah Sekrup Dia Di Posisi Tengah Ini Di Pinggirnya Untuk 18 50 Kalau Yang Ini Dia Sudah Coating Kalau Untuk Dempernya Sedulur Dempernya Juga Sama Ini Sudah Ada Nilon Kalau 18 Rata Dia Sudah Menggunakan Nilon Karena Nanti Kalau Memang Ada Hentakan Yang Nada Tinggi Kalau Dia Masih Paper Ataupun Masih Kertas Karton Semi Karton Itu Maka Dia Akan Mudah Sekali Rusak Atau Robek Jadi Ini Memang Sangat Kokoh Dan Harus Kuat Termasuk Tali Gojinya Ini Juga Bener Bener Harus Kokoh Mantap Yang Jelas Untuk Specker Ini Rekomendasi Untuk Standar Harga Lur Rekomendasi Banget Ya Untuk Standar Harga Nanti Bisa Menggunakan Ini Kalau Biding Post Kita Lihat Sama Juga Sama Juga Dengan Yang Ini Oke Sama Juga Kita Balik Pak Kita Cek Disini Untuk Yang 1850 Oke Biar Semua Tidak Penasaran Kita Cek Ya Oke Oke Lur Nah Ini Yang 1850 Lur Yang 1850 Oke Beratnya Lumayan Pak Ini Specker Bada Harga Murah Lur Kita Kupas Tuntas Ini Lur Ini Bagian Atasnya Ini Coating 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 Atas Tapi Bawahnya Belum Untuk 1850 Kalau Yang Untuk 1880 Full Coating Atas Bawah Coating Semua Sama Ini Juga 5 Ini Juga 5 Mantap Juga Oke Ini Tampak Demper Dari Tipe 1880 Dan Yang Ini Dari Tipe 1850 Dulur Oke Sama Sama Kuat Ini Ya Dia Di Double Doper Lagi Ada Penguatnya Agar Lebih Kuat Yang Jelas Untuk Pilih Yang Mana Nanti Kita Dapat Simpulkan Dari Hasil Jackson Karena Memang Ini Sama Sama Satu Tipe Sama Sama Satu Tipe Hanya Berbeda Di Magnet Yang Saya Katakan Tadi Juga Biding Post Sama Bahannya Juga Sama Semuanya Sama Cuma Yang Berbeda Berbeda Ini Coating Atas Yang Bawah Belum Yang Itu Atas Sudah Yang Bawah Belum Nanti Kita Akan Jackson Secara Bersama Sama Monggo Kita Pindah Kesini Kita Balik Ke Bagian Sini Sendiri Mampu Ini Tapi Lumayan Berat Kita Balik Di Box Sini Oke Setelah Oke Ini Kita Pakai Box Yang Ada Ya Nanti Kita Akan Sediakan Box Khusus Untuk Percobaan Di Bagian 18 In Baik Yaitu Box Yang Jelas Pas Memang Setelan Untuk 18 In Oke Setelur Semua Kita Coba Ini Kita Eksekusi Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Kita Langsung Cek 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 Kita Coba Dari Yang PD 18 80 Kita Akan Tes 18 80 Yang Ini Kita Coba Dulu Magnet Sangat Besar Mantap Yang Mau Pakai Rekomendasi Banget Kalau Untuk Box Oke Sebentar Kita Akan Cek Sound Dulu Kalau Untuk Box Yang Ini Ya Sama Saja Gak Jadi Permasalahan Yang Jelas Box Memang Harus Kokoh Karena Memang Berat Speckernya Lumayan Berat Oke Kita Cek Sound Langsung Buka Saja Silahkan Nanti Memakai Airphone Atau Handset Kita Langsung Power Ini Bagus Nanti Kita Lihat Karakternya Yang Kita Baca Nah Ini Ada Agar Angin Keluar Dari Belakang Angin Panas Ya Makanya Dia Ada Lobang Filter Untuk Angin Sama Ini Juga Sudah Ada Sebelum Kita Lanjut Bagian Ini Wad Kisaran 2000 2000 Ini Juga 2000 Jadi Silahkan Gunakan Power Agar Maksimal Yaitu Minimal Class GP Atau H3 Stepper Seperti Itu Kalau Menggunakan HP Saya Rasa Kurang Untuk Memaksimalkan Kurang Kalau Di BTL Bisa Lur Kalau Di BTL Bisa Kita Cek Satunya Oke Kita Cek Sound Yang Satunya Lur Sudah Kita Cek Sound Oke Kita Pindah Kesini Kita Apply Kita Cek Tadi Yang 1880 Tapi Ini Sudah Berserat Dikit Berserat Ya ? Ss Tadi Tadi Di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita cari benar-benar untuk bagian karakternya Dari PD1880 dan PD1850 Dua ini menurut pribadi saya sendiri dapat saya simpulkan sedulur semua Kalau memang untuk cari nada bagian low sub Low nya sedikit sub nya lumayan enak Di bagian nada rendah silahkan gunakan PD1850 Ini sangat oke dan sangat cocok untuk bagian sub rendah Sub rendah karakternya semua low sub Oke jadi kalau untuk bagian PD1880 ini Bagiannya lebih ke low nya ya Suara Jeduknya lebih agak sedikit kerasa dan bagian sub nya Ya kurang lah Tapi gak jadi permasalahan semuanya bisa saling melengkapi Artinya nanti tinggal setelan semua sedulur Apa yang box digunakan Ataupun bagaimana nanti power amplifier yang digunakan Ataupun aksesori semua alat mendukung ya lor ya Jadi secara kesimpulannya Kalau mau cari yang low sub silahkan gunakan 1850 Kalau yang cari yang bagian low jeduk sub dikit gunakan 1880 Nah untuk box silahkan mengikuti saja Oke sekian sedulur ketika ada pertanyaan ataupun info pemesanan Silahkan cek di bagian deskripsi dari youtube kami Di amat official audio Semoga dapat bermanfaat dan selamat sore Selamat beraktifitas Semoga diberikan kesehatan selalu Sampai jumpa dan terima kasih Salam sound system audio dari Metro Lampung Sampai jumpa dan terima kasih